Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para sahabatku, para teman-teman subscriber Yang dirahmati oleh Allah Kali ini Kami akan menyampaikan kajian kisah Ashabul Ukhdud Kisah yang diminta oleh salah satu dari Sahabat subscriber kita Semoga Allah memberikan pahala yang besar Bagi sahabat subscriber ini Kita langsung saja menuju kisahnya para sahabatku Pernahkah kita mengetahui Atau mendengar kisah tentang Ashabul Ukhdud ini Peristiwa Ashabul Ukhdud Adalah sebuah tragedi berdarah Pembantaian yang dilakukan oleh Raja Kejam Kepada jiwa-jiwa kaum muslimin Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tragedi ini merupakan kebiadaban Dan tindakan Tak berperi kemanusiaan Akan tetapi Meski tragedi ini terjadi Akidah Tetaplah harus dipertahankan Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap harus dipegang rapat-rapat Harus diperjuangkan Karena dengan akidahlah Kebahagiaan yang abadi Akan diperoleh Allah mengisahkan Kejadian tragis ini Di dalam Al-Quran Yang artinya Binasa dan terlaknatlah Orang-orang yang membuat parit Ashabul Ukhdud Yang berapi Dinyalakan dengan kayu bakar Ketika mereka duduk di sekitarnya Sedang mereka menyaksikan Apa yang mereka perbuat Terhadap orang-orang yang beriman Quran Surah Al-Buruj Ayat 4 sampai 7 Adapun para sahabatku Kisah tragis ini Kerap disampaikan oleh Para guru Para ulama Kepada para santrinya Bahkan pada kisah Anak-anak pun Sering disajikan Dikisahkan Dahulu Ada seorang raja Dari orang-orang sebelum kalian Ini Wafi riwayat Riwayat lain Setelah Nabi Isa Dan sebelum Nabi Muhammad S.A.W Raja itu Memiliki Tukang sihir Dan Tadkala Tukang sihir itu Sudah tua Berkatalah Ia kepada rajanya Oh raja Sesungguhnya Aku telah tua Utuslah Kepadaku Seorang anak Yang akan Aku ajari sihir Biar ilmu ini Tidak mati Maka Karena Si tukang sihir itu Adalah sesepuhnya Kerajaan itu Sang raja pun Mengutus seorang anak Untuk Diajari ilmu sihir Setiap kali Anak tersebut Datang Menemui tukang sihir Di tengah perjalanan Ia melewati Seorang Tabib Atau Rahib Yang Beragama Mengikuti Agamanya Nabi Isa Agama suci Ia pun duduk Mendengarkan Pembicaraan Rahib tersebut Sehingga Anak itu Utusan raja Yang disuruh Mempelajari sihir Kagum Kepada Si Rahib ini Ulama Ia selalu duduk Dan mendengarkan Petuah Rahib itu Kemudian Setelah mendengarkan Sang Rahib Anak itu Baru datang Ke rumah Tukang sihir Untuk diajari sihir Karena anak itu Sering telat Maka Si tukang sihir ini Sering memukulnya Karena Sering terlambat Datangnya Dia datangi dulu Rahib Setelah selesai Mengikuti pengajian Daripada Rahib Dia datang Mengikuti Menimba ilmu Dari tukang sihir Ia kemudian Mengadukan hal itu Kepada Rahib tadi Sering dipukul Ketika mendatangi Guru sihir Seperti Harry Potter Ada sekolah sihir Sang Rahib pun Kemudian berpesan Enak Kalau engkau takut Kepada tukang sihir Katakanlah Bahwa keluargamu Telah menghalangimu Sehingga engkau Selalu datang terlambat Dan bila Engkau takut Kepada keluargamu Katakan juga bahwa Tukang sihir itu Telah mencegahmu Ketika didatangi Ditanyai keluarga Katakan Tukang sihir Yang mencegahmu pulang Ketika ditanyai Tukang sihir Kau terlambat Katakan kepada tukang sihir Katakan kepada tukang sihir Bahwa keluarganya Yang menghalanginya Maka Tidaklah berlangsung demikian Para sahabatku Tiba-tiba ada Seekor binatang buas Menggonggong Di tengah jalan Sehingga Menghalangi Lalu-lalangnya Manusia Menghadapi peristiwa ini Maka ia Si anak ini pun Bergumam Pada hari ini Akan aku buktikan Kepada tukang sihir itu Lebih utama Dari para rahib Ataukah sebaliknya Ia pun mengambil Sebuah batu Kemudian mengatakan Ya Allah Apabila perkara rahib Lebih engkau Sukai daripada Tukang sihir Maka bunuhlah Binatang buas ini Ini Ajang pembuktian Ajang tes-tesan Bukan tes-tes hanya Kusam sutin dan Kusulap merah Kemudian ia Lemparkan batu tersebut Sehingga Matilah Binatang buas Tadi Dan manusia pun Bisa lewat kembali Anjing gila Sudah itu Datanglah ia Kepada rahib Mengatakan Kejadian yang Baru saja ia Alami Ia benar kau rahib Aku telah berkata Membuktikan Ngetes Kebenaran Apa yang Aku jalani Kalau rahib benar Saya minta kepada Allah Untuk membunuh binatang ini Ternyata binatang itu mati Kata rahib Wahai anakku Hari ini engkau Lebih baik daripada aku Dan telah sampai Pada perkara yang Aku sangka Ketahuilah Sesungguhnya Engkau akan diuji Dan bila Engkau diuji Janganlah engkau Tunjukkan tentang diriku Rahasiakan saja Para sahabatku Lambat laun Hari demi hari Kini si anak itu Tumbuh dewasa Dan ia sudah dapat Menyembuhkan penyakit buta Penyakit kusta Serta dapat Mengobati manusia Dari berbagai Macam penyakit Berkat Mengaji ilmu Dari rahib Karena ini ilmunya Nabi Isa Hal ini terdengar oleh Teman duduk raja Atau menteri mungkin Sedangkan dia adalah Seorang yang buta Menteri raja ini buta Mendengar ada seorang Pemuda Yang bisa menyembuhkan Segala penyakit Termasuk kebutaan Kemudian ia membawa Harta yang banyak Serai mengatakan Kepada pemuda itu Wahai pemuda Aku akan berikan Harta yang banyak Ini kepadaku Bila engkau Bersedia Menyembuhkan penyakitku Wah Maka anak itu Menjawab Oh pak Sesungguhnya Aku tidaklah Bisa menyembuhkan Siapapun Yang bisa Menyembuhkan Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau Engkau beriman Kepada Allah Maka aku akan Berdoa kepadanya Untuk kesembuhan Maka ia pun Sanggup Berjanji Beriman kepada Allah Dan Allah pun Menyembuhkan Penyakit kebutaannya Kemudian Orang buta yang sembuh ini Datang menemui Sang Raja Dan duduk Sebagaimana biasanya Karena dia adalah Penasehat Atau Menteri Raja Sang Raja pun Terheran-heran Serai mengatakan Wel Wel Siapakah yang telah Mengembalikan pandanganmu Wahai Pak Menteri Maka Menteri itu menjawab Tuhanku Wahai Raja Rabku Sang Raja melanjutkan Wel Wel Apakah engkau memiliki Tuhan Selain aku Ia Jawab Menteri itu Ia adalah Rabku Tuhanku Dan Tuhanmu juga Maka Sang Raja pun marah Karena anak buahnya Telah Berselingkuh Maksudnya Menyeleweng Dari menyembah Dia ke menyembah Tuhan yang lain Raja pun Kemudian menyiksanya Dan terus menyiksanya Sampai ia menunjukkan Siapa yang telah Menyembuhkan Penyakitnya itu Maka Singkat cerita Didatangkanlah Anak itu Kemudian Raja Berujar Wahai Anakku Sekarang engkau telah Memiliki Kepandaian Zihir Aku yang Menyuruhmu Belajar Zihir Sehingga Bisa menyembuhkan Orang buta Dan juga Bisa menyembuhkan Penyakit kusta Dan lain-lain Sang anak itu Balik menjawab Baginda Raja Sungguhnya Aku Tidak bisa Menyembuhkan Siapapun Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Menyembuhkan Semua Akhirnya Sang Raja pun Menyiksa Dan terus Menyiksa Sampai Ia Menunjukkan Siapa Gurunya Maka Akhirnya Didatangkanlah Si Rahib Kemudian Dikatakan Kepadanya Wahai Rahib Berhentilah Dari agamamu Sang Rahib Ini pun Enggan Tidak mau Maka Sang Raja Meminta Gergaji Gergaji Kemudian Diletakkan Tepat di tangannya Dan Dibelahlah Tubuhnya Sampai Terbelah Menjadi Dua Hidup Hidup Kemudian Didatangkan Pula Teman Dudu Sang Raja Tersebut Yang Menteri Tadi Yang Bersleweng Pindah Agama Raja Dia mengatakan Hei Pak Hei Pak Menteri Yang Berhentilah Dari Agamamu Demikian Pula Si Menteri Yang sudah Sembuh Dari Buta Tadi Ia tidak Mau Ia tetap Mempertahankan Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ia Anak itu Dilemparkan Kepada Sekelompok Prajurit Raja Dan Dikatakan Wah Prajurit Pergilah Kalian Ke Gunung Ini Gunung Ini Mendakilah Sampai Di Puncak Gunung Apabila Ia Mau Berhenti Dari Agamanya Selamatkan Dia Dan Kalau tidak Maka Lemparkan Saja Ia Kedasar Juran Maka Sang Prajurit Ini Patuh Perintah Sang Raja Dan Akhirnya Membawa Pergi Anak itu Berada Di Atas Gunung Sang Anak Ini Berdoa Ya Allah Jagalah Diriku Dari Tipu Daya Mereka Sekehendam Kemudian Tiba-tiba Bergetarlah Gunung Dan Semua Prajurit Raja Jatuh Berkuguran Di bawah Jurang Para Prajurit Yang Jatuh Malah Maka Singkat Cerita Kembalilah Sang Anak Menemu Raja Malah Menemu Raja Tuju Untuk Da'wah Raja Ini Peneran Dan Mengatakan Apa Yang Terjadi Kepada Para Sahabat Sang Anak Menjawab Wahai Raja Sesungguhnya Allah Telah Menjagaku Dari Makar Mereka Maka Kemudian Kembali Sang Raja Melemparkan Ke Prajurit Dan Mengatakan Wahai Para Prajurit Pergilah Kalian Dan Bawa Anak Ini Kesebuah Perahu Apabila Kalian Telah Berada Di Tengah Perahu Maka Tanyakan Dulu Pada Anak Ini Kalau Ia Berhenti Dari Agamanya Selamatkan Lah Tapi Kalau Tetap Enggan Tidak Mau Berhenti Maka Langsung Lempar Saja Ketengah Lautan Maka Prajurit Ini Pun Pergi Setelah Sampai Di Tengah Laut Sang Anak Itu Berdoa Ya Allah Jagalah Diriku Dari Tibu Daya Mereka Segeda Allah Maka Perahu Itu Pun Guncang Terbalik Namun Allah Tetap Menyelamatkannya Dan Menenggelamkanlah Seluruh Prajurit Raja Herannya Juga Anak Itu Tidak Langsung Pergi Dari Istana Kerajaan Tidak Akan Tetapi Kembali Kepada Sang Raja Apa Tujuannya Tujuannya Untuk Menunjukkan Kekuasaan Allah Bahwa Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Hembanya Kalau Allah Tidak Menghendaki Kematian Pada Hembanya Maka Hal Itu Tidak Akan Terjadi Tapi Kalau Allah Menghendaki Maka Hal Itu Akan Terjadi Kun Faya Kun Kemudian Ia berkata Kepada Sang Raja Wahai Raja Sesungguhnya Engkau Tidak Pernah Bisa Membunuhku Kecuali Bila Engkau Mau Memang Hebat Apakah Itu Sang Anak Melanjutkan Kumpulkanlah Seluruh Manusia Pada Suatu Tempat Kemudian Saliplah Aku Di Sebuah Pohon Kurma Kemudian Ambillah Satu Anak Panah Dari Tempat Anak Panahku Ini Yang Saya Bawa Letakkan Anak Panah Itu Di Busurnya Kemudian Katakanlah Ketika Mau Menembak Bismillah Rabbil Ulam Dengan Nama Allah Tuhannya Anak Kemudian Lepaskanlah Anak Panah Tersebut Dengan Begitu Engkau Bisa Membunuh Maka Dengan Terpaksa Sang Raja Pun Mengumpulkan Manusia Pada Suatu Padang Yang Luas Dia Menyalip Anak Itu Pada Sebuah Batang Kurma Kemudian Mengambil Sebuah Anak Panah Dari Tempat Anak Panah Dan Diletakkan Di Sebuah Busur Kemudian Yang Akan Menembak Berucap Bismillah Rabbil Kemudian Panah Itu Dilepaskan Maka Anak Panah Itu Melesat Tepat Mengenai Pelipis Sampan Setelah Itu Ia Meletakkan Tangannya Di Pelipis Kemudian Meninggal Dan Heboh Bergoncang Maka Manusia Semua Yang Menyaksikan Kejadian Ini Tujuan Dia Mengorbankan Diri Agar Bisa Menyelamatkan Akidah Umat Yang Banyak Gak Bapak Aku Mati Asal Mereka Semua Meyakini Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Manusia Itu Kemudian Menyeru Mengucapkan Seluruhnya Amanah Birobil Bulam Kami Beriman Kepada Tuhannya Anak Tersebut Maka Ada Penasehat Lagi Yang Mengatakan Pada Raja Wahai Sang Raja Taukah Engkau Perkara Yang Selama Ini Aku Khawatirkan Terjadi Ini Ini Telah Terjadi Sungguh Manusia Seluruhnya Telah Beriman Rakyat Telah Beriman Kepada Tuhannya Anak Ini Kemudian Saharaja Pun Memarah Dan Memerintahkan Untuk Membuat Sebuah Parit Didekat Pintu Pintu Jalan Dan Membuat Lubang Panjang Lalu Dinyalakanlah Api Dan Kemudian Raja Itu Berorasi Hei Para Penduduk Bapak Bapak Ibu Ibu Parang Siapa Yang Tidak Mau Kembali Dari Agamanya Maka Lemparkanlah Kedalam Pari Tersebut Maka Para Pengawal Para Prajurit Ini Mengikuti Titah Atau Perintah Sang Raja Menyeluk Kepada Manusia Yang Tidak Mau Kembali Ke Agama Sang Raja Maka Langsung Dilempar Pari Maka Mereka Pun Melemparkan Seluruh Rakyat Si Raja Ini Sampai Terakhir Datanglah Seorang Wanita Bersama Bayinya Ia Berputus Asal Berdiri Lemas Tanpa Daya Menghadapi Jurang Pari Yang Tengah Berkobar Api Tiba Tiba Sang Bayi Dengan Mujizat Dia Berujat Wahai Ibuku Bersabarlah Sesungguhnya Engkau Di dalam Kebenaran Akhirnya Pelung-pelung Lewas Semua Para Penduduk Para Sahabatku Rahimahkumullah Keimanan Keyakinan Kepada Allah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Harus Dijaga Harus Kita Pegang Erat-erat Sampai Titik Darah Penghabisan Kita Sampai Ajal pun Menjemput Kita Jangan Sampai Kita Melepaskan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Semoga Kisah Ini Bermanfaat Allah Ta'ala Alam Bissab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerr